Pemirsa kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Gatot, Subroto, Kelurahan Bulusan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat pagi. Seorang pelajar pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlidas trek trailer angkutan semen yang gagal korban dahului. Jenasa korban yang tergeletak di tengah Jalan Raya langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diberikan penanganan. Pemirsa lagi-lagi kecelakaan maut kembali terjadi di Jalur Tengkorak, Jalan Raya Gatot, Subroto, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Jumat pagi. Kali ini seorang pelajar bernama Didit Suriana, siswa madrasah asal desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlidas trek trailer angkutan semen yang gagal korban dahului. Sebelum petugas tiba di lokasi kejadian, jenazah korban masih tergeletak di tengah Jalan Raya. Insiden ini sempat membuat jalur nasional penghubung Banyuwangi, Surabaya macet total selama satu jam lebih. Keluarga korban yang tiba di lokasi langsung histeris mengetahui anggota keluarganya tewas karena insiden kecelakaan dengan luka parah di tubuhnya. Hasil penyelidikan tipsat lantas Polresta Banyuwangi, kecelakaan maut ini terjadi saat korban yang hendak berangkat sekolah mengendarai sepeda motornya seorang diri melaju dari arah utara ke selatan. Setiba di lokasi, korban berupaya mendahului truk trailer yang ada di depannya. Namun naas, saat berupaya menyalip, sepeda motor korban tiba-tiba oleng. Kendaraan korban terlempar ke arah barat, sementara tubuh korban terpental ke arah kiri hingga masuk ke kolong truk. Dan seketika itu mengakibatkan tubuh korban terlindas hingga tewas. Setelah mengevakuasi korban menuju RSUD Belambangan, polisi juga langsung mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan menuju pos polisi terdekat guna proses penyelidikan. Kondisi korban gimana Pak? Kondisi korban sudah dibawa ke rumah kaget, namun keadaannya memang terlindas. Masih tidak begitu baik ya, sementara kita mengevakuasi di rumah kaget dan sudah didatang oleh pihak buangkan. Korban meninggal di lokasi Pak ya? Ya, di lokasi. Hingga berita ini dibuat, tim Satlantas Polresta Banyuwangi masih melakukan olah TKP untuk keperluan penyelidikan. Sejumlah saksi-saksi terkait juga masih dipanggil pihak kepolisian. Sementara, jenazah korban sudah dijemput keluarganya di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi Sotu TV melaporkan.